Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo petanian musuh abis wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dungam Channel Eh salah Sudah ganti Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dung Pemula yang disini akan Ngebahas tentang tutorial Menjadi Youtuber Pemula Seperti saya ini masih pemula jadi kita akan Bersama-sama ngebangun Channel sendiri-sendiri Menjadi berkembang Oke Disini saya akan ngebahas Bagaimana kalau konten koreator itu Merubah kontennya Atau videonya itu menjadi Topik yang berbeda Bagaimana langkah-langkahnya Dan bagaimana cara setting channelnya Oke ikuti terus Oh iya sebelum untuk melanjutkan Bagaimana cara settingnya Saya ada info sedikit Jadi bagi kalian yang ingin Promosi di video ini Ya mungkin disini channelnya belum besar ya Nanti mungkin Satu bulan Buat bulan Atau mungkin setahun lagi Mungkin juga ada yang menonton Jadi bagi kalian Youtuber Youtuber pemula Seperti saya ini Kalau ingin promosi Channel Anda Nanti silahkan Subscribe Dan tinggalkan Komentar di bawah ini Saya akan cek Siapa yang subscribe Nanti saya akan masukkan Di video selanjutnya Gratis ya Ya Mungkin Belum efektif Tapi Jika suatu saat ini viral Kalian mendapatkan promosi yang Atau iklan yang gratis Dan mungkin Itu bisa meningkatkan Channel Anda Oke langsung Oke sebelumnya Untuk Merubah Konten atau topik Sebuah konten video Jadinya Kalian harus Bulatkan dulu Tekadnya Apakah Benar-benar yakin Untuk merubah topik Ke Satu topik Baru lagi Karena disini Yang dipertaruhkan View yang Akan Ancelok Ya Viewnya akan Tetap Ancelok Untuk Menyiasat ini Ada beberapa Tips Nanti saya akan Beratikan Bagaimana cara Settingnya Oh ya Sebelum untuk Mengganti Channel Atau Konten Di video Anda Atau topik Video yang Kamu bahas Alangkah baiknya Apa sih yang menyebabkan Kamu ingin Merubah kontennya Itu Dilusuri dulu Kalau Kalian masih Yakin Dan mantep Lanjutkan Untuk merubah konten Kalau saya sendiri Karena Sudah Mengupas dunia Peternakan Sudah Puas Maksudnya Mau bahas Apa lagi Sudah Bingung Karena Satu faktor Saya sudah Tidak Menggelutinya Dengan serius Lagi Jadi Cuma Sampingan Saja Jadi Kalau saya Membagikan Tips Lagi Mungkin Sudah Tidak Terlalu Bermanfaat Oke Dan yang kedua Alasan saya Untuk merubah channel Youtube Ini menjadi Sebuah konten Untuk serial Menjadi Youtuber Itu Satu Ini yang mudah Saya akses Jadi saya Mungkin Seminggu Dua Tiga Atau Empat Kali Saya bisa Upload Video Sedangkan Untuk Dunia Peternakan Saya Harus Belajar Harus Survey Harus Pembuktian Dulu Dan Kalau Seperti Ini Saya Bisa Mulainya Sambil Belajar Sambil Eksperimen Dan Saya Bisa Bahkan Kalian Itu Yang Dipikirkan Dahulu Dan Sesuaikan Untuk Pembuatan Topik Yang Baru Itu Sesuai Minas Kalian Sesuai Hobi Kalian Dan Yang Paling Penting Itu Mudah Pembuatannya Sudah Hobi Tapi Kalau Pembuatannya Satu Tahun Sekali Satu Bulan Sekali Atau Jarang Yaitu Sama Aja Cari Video Yang Mudah Kalian Produksi Bahkan Kalau Bisa Dua Hari Sekali Atau Tiga Hari Sekali Oke Setelah Itu Tentukan Dulu Apa Yang Menjadi Potensi Kalian Untuk Menguasai Video Itu Seperti Saya Ini Mungkin Saya Juga Masih Pemula Tetapi Disini Saya Akan Berbagi Kita Pembuktian Channel Ini Masih Bisa Berkembang Atau Tidak Oke Yang Selanjutnya Setelah Sudah Potensi Sudah Sesuai Hobi Sudah Mudah Diproduksi Videonya Dan Yang Tidak Kalah Penting Paling Penting Itu Adalah Gajah Kalau Gajah Itu Juga Tidak Ada Kenapa Yang Diterusin Kecuali Kalian Ingin Bermanfaat Atau Cuma Ingin Mendokumentasikan Keseharian Anda Kalau Saya Prinsipnya Begini Kalau Gajahnya Sudah Ada Pasti Maksudnya Gajahnya Sudah Bagus Pasti Video Itu Kalian Buat Terus Kalau Itu Saya Jadi Selagi Videonya Itu Ramai Selagi Video Itu Menghasilkan Sesuai Minat Minat Itu Kayaknya Mengikuti Gaji Kalau Saya Jadi Kalau Gajinya Itu Mengikuti Naik Semakin Videonya Gencar Jadi Makanya Subscribe Oke Nanti Setelah Ini Kita Lanjut Ke Bagian Bagaimana Setting Channel Oke Yang Pertama Silahkan Siapkan HP Kemudian Siapkan Minumannya Kemudian Siapkan Merokokannya Atau Kalau Yang Tidak Merokok Yaudah Kita Nikmatin Waktu Santainya Saja Karena Kalau Ilmu Itu Dikejar Pake Terburu-buru Juga Tidak Bagus Tidak Terserap Seperti Kalau Belajar Di Sekolah Itu Orang Yang Sepaneng Itu Enggak Enak Oke Bagi Kalian Yang Belum Punya Youtube Studio Silahkan Download Dulu Youtube Studionya Di Playstore Tapi Yakin Saya Pasti Kalian Sudah Punya Oke Masuk Ke Youtube Studio Yang Pertama Kalian Itu Lihat Dulu Penonton Kalian Lihat Penonton Nah Kalian Lihat Usianya Di Sekitar 18 Tahun Sampai 35 Siapa Yang Paling Banyak Jadi Kalian Sesuaikan Channelnya Yang Sekiranya Kalian Mudah Produksi Itu Apa Kalau Kalau Saya Yakin Di Sini 18 Sampai 18 Tahun Sampai 34 Tahun Itu Youtuber Youtuber Itu Masih Ada Jadi Saya Akan Membuat Seperti Itu Basic Saya Belajar Dan Saya Sharing Saja Nah Kemudian Lihat Di Video Orang Lain Yang Ditonton Oleh Penonton Karena Kita Membuat Video Kepada Subscriber Sesuaikan Yang Masih Relevant Masih Cocok Dilihat Dan Kemudian Channel Penonton Itu Mereka Melihat Dimana Saja Nah Disini Ada Disini Kalian Tentukan Mereka Itu Bahas Konten Apa Setelah Kalian Sudah Yakin Dengan Videonya Setelah Sudah Yakin Dengan Topik Yang Anda Pilih Kemudian Kalian Masuk Ke Youtube Kita Merubah Setting Dan Cara Setting Masuk Ke Channel Anda Bentar Kalian Klik Ini Pojok Gambar Orangnya Ini Kemudian Kalian Pilih Channel Anda Kemudian Kalian Setting Berhubung Disini Saya Sudah Menjadi Dome Pemula Disini Saya Menjadi Dome Pemula Kenapa Saya Langsung Merubah Namanya Karena Saya Sudah Mantap Karena Saya Akan Ngebahas Tentang Tips Tips Tentang Youtuber Pemula Dengan Pengalaman Saya Saya Ini Suga Pemula Jadi Simak Baik Baik Dan Silahkan Subscribe Untuk Buktikan Apakah Channel Ini Akan Berkembang Atau Tidak Untuk Privasi Subscribe Saya Hilangkan Dulu Karena Kalau Subscribe Masih Di bawah 1000 Atau Di bawah 100 Itu Orang Cenderung Males Mau Subscribe Nah Kemudian Deskripsinya Juga Deskripsinya Ini Kalian Juga Ubah Karena Disini Saya Akan Ngebahas Tentang Tentang Youtuber Pemula Caranya Cara Menjadi Youtuber Pemula Modal HP Jadul Malah Saya Tulis Bermanfaat Untuk Youtuber Pemula Pemula Seperti Saya Ini Oke Nanti Saya akan Rubah Yang Lebih Lengkap Lagi Kalian Usahakan Disini Itu Apa Apa Tujuan Kalian Membuat Youtube Apa Keuntungan Subscriber Jika Mereka Itu Submen Subscribe Channel Anda Oke Dan Jangan Lupa Untuk Kontak Binis Kasih Juga Bagi Yang Ingin Menghubung Nah Oke Setelah Namanya Sudah Ganti Kemudian Kalian Ke Youtube Studio Lagi Untuk Setting Masalah Tag Dan Desk Bentar Saya Lihatkan Eh Bukan Lewat Sini Tapi Lewatkan Browser Nah Ini Kan Sudah Di Channel Kalian Atau Channel Ku Kemudian Setelah Seperti Ini Kalian Masuk Ke Menu Orang Lagi Menu Orang Ini Lagi Dan Masuk Ke Setelan Setelan Settingan Nah Masuk Ke Settingan Kalian Juga Harus Ubah Di Status Dan Fitur Channel Duh Jangan Masuk Kesini Tapi Gunakan Youtube Yang Studio Kita Panjar Buka Di Tab Baru Nih Mungkin Ini Agak Lama Ya Karena Menggunakan Sinyalnya Ini Agak Susah Besok Ke Warnet Aja Kalau Ngebuat Video Lagi Oke Nah Disini Loh Di Info Dasar Pilih Channel Terus Info Dasar Dan Kata Kuncinya Ini Kita Kan Sudah Membuat Kata Kunci Di Satu Topik Yang Kedepan Kemudian Disini Kata Kuncinya Kalian Habus Sekiranya Yang Sudah Tidak Efektif Kalian Ganti Menjadi Kata Kunci Topik Yang Baru Tapi Jangan Semuanya Langsung Dihapus Jika Kalian Menisahkan Video Di Sebelumnya Tetapi Kalau Merombak Total Kalian Lebih Baik Membuat Channel Baru Kalau Disini Saya Meneruskan Jadi Tidak Saya Hapus Video Video Yang Lama Jadi Disini Saya Hapus Beberapa Kemudian Saya Simpan Ini Karena Agak Lemot Jadi Saya Akan Masukkan Lebih Cepatnya Lemot Bener Ini Hp Ya Allah Ya Allah Kalian Masuk Di Bagian Youtube Luz Kalian Bagian Video Nah Seperti Ini Kalian Buka Videonya Sebelum Di Uploadkan Kalian Edit Dulu Nih Disini Disini Juga Kalian Pilih Sediakan Playlist Baru Karena Disini Belum Kalian Saya Akan Buat Playlist Baru Namanya Youtuber Pemula Dengan Hp Buat Terus Pilih Centangnya Terus Selesai Setelah Ini Nanti Saat Kalian Upload Juga Itu Kalian Pilih Bagian Ini Kategori Apa Itu Kategorinya Pilih Sesuaikan Dengan Topik Yang Baru Kalau Tentang Hewan Peliharaan Hewan Peliharaan Kalau Tentang Vlog Juga Vlog Atau Konten Orang Itu Blog Pilih Orang Atau Tentang Otomotif Juga Otomotif Dan Apa Itu Sesuaikan Kategori Sesuai Youtube Sesuai Video Youtube Yang Kalian Upload Setiap Kalian Upload Seperti Itu Mungkin Pusing Ya Seperti Itu Intinya Kalian Edit Di bagian Tadi Deskripsi Videonya Deskripsi Channel Anda Tek-teknya Kalian Rubah Yang Tadi Ini Loh Tek-teknya Yang Disini Tadi Kalian Rubah Kemudian Kalian Rubah Kemudian Di Setiap Kalian Upload Video Juga Kalian Rubah Begitu Terus Sampai Kalian Menikmatinya Puas Dan Meledak Videonya Oke Begitu Saja Ya Saya Kira Begitu Saja Bagi Kalian Yang Ingin Promosi Videonya Disini Silahkan Subscribe Dulu Kemudian Jangan Lupa Tinggalkan Komentar Disini Ya Yang Disini Tadi Ini Dirubah Namanya Nama Channel Juga Dirubah Terus Deskripsi Juga Dirubah Kemudian Setiap Upload Pilih Kategori Sesuaikan Dengan Video Usahakan Jangan Ganti Topik Lagi Ganti Topik Lagi Gantinya Itu Satu Kali Atau Dua Kali Saja Setelah Itu Tekuni Sampai Sudah Banyak Video Tekuni Satu Tahun Mungkin Tetapi Normalnya Itu Tiga Bulan Empat Bulan Sudah Monat Jadi Tekuni Sekitar Itu Tetapi Kalian Harus Rutin Upload Usahakan Kualitas Juga Bagus Dan Suara Juga Bagus Seperti Itu Saja Terima Kasih Saya Drum Farm Eh Kok Drum Farm Terima Kasih Saya Drum Pemula